Pemirsa sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di sebuah hotel kawasan Menteng, Jogata Pusat. Berbegar rekaman kamera pengawas, polisi berupaya mengungkap identitas pria yang terakhir menemui korban sesaat sebelum ditemukan dalam keadaan tewas. Perburuan pria misterius terduga penjabut nyawa tersaji dalam grebek on location. Muka dibekap, ditutup dengan bantal. Naas, seorang wanita ditemukan tewas tanpa mengenakan busana. Korban sebelum ditemukan meninggal dunia bertemu dengan seseorang. Aplikasi kencan online kembali memakan korban jiwa. Naas, seorang wanita ditemukan tewas tanpa mengenakan busana di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jogata Pusat. Ironinya, Usai memuaskan nafsu sang pelaku. Dirinya dicekik dan dibekap. Barang bawaannya pun raib di tangan pelaku. Kami dari Satreskrim Forest Metro Jakarta Pusat beserta posek Menteng dapatkan informasi bahwa ada temuan sesosok wanita tanpa busana yang meninggal di salah satu kamar hotel. Kemudian tim berangkat ke TKP, kemudian menemukan beberapa petunjuk dan melakukan olah TKP. Di situ kami melihat adanya jenazah seorang wanita di atas kasur dengan posisi kondisi ***. Muka dibekap, ditutup dengan bantal, kemudian satu bantal di bagian dadanya. Di situ kami temukan bahwa korban meninggal dunia dengan dugaan adanya kekerasan di sekitar leher sehingga menghalangi jalan pernafasan. Kemudian berdasarkan petunjuk yang kami temui, ada beberapa saksi menjelaskan bahwa korban sebelum ditemukan meninggal dunia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh saksi tersebut. Kemudian kami cek petunjuk, akhirnya ditemukan ada petunjuk CCTV di mana orang tersebut memang terlihat. Mendatangi hotel tersebut, kemudian mendatangi korban, berbincang sebentar di pintu kamar dan kemudian masuk. Seseorang petunjuk tersebut, kemudian tim gabungan dari Satreskrim Minosemi Jack Jakarta Pusat, beserta Posek Menteng, kami melakukan penyelidikan dan diketahui orang yang terakhir bertemu dengan korban dan juga sebagai pelaku adalah sodara AA. Dari semua alat bukti sampai dengan bukti petunjuk, kita kelola dengan bagaimana supaya bisa mengarah ke tersangka. Dan kebetulan pada saat malam hari, kita mengetahui diduga tersangka berada di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Saudara AA pada saat ditangkap, ditemukan beberapa petunjuk, yaitu ada barang milik korban juga yang dibawa olehnya. Ditemukan juga percakapan antara sodara AA dengan korban, yang akhirnya diketahui bahwa pertemuan sodara AA dan korban di hotel tersebut terkait dengan rencan berbayar. Sodara AA ini memiliki riwayat kecanduan judi online. Rencana ingin mengambil barang korban. Apa dari itu, saya sebalik langsung untuk membunuhnya supaya tidak ketahuan apa rencana saya. Pemirsa informasi tadi mengakhir perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan terus gerbek hari Selasa hingga Sabtu Dinihari agar Anda terhindar dari kejahatan. Saya Rini Arumsari, selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!